Banyak yang tanya ke gue apa yang harus dilakukan setelah fotonya diterima atau approve oleh Microsoft Agensi kayak Sutterstock, iStock, atau juga di Adobe Stock. Nah di video kali ini kita akan bahas 4 hal yang harus kalian lakukan setelah foto yang kalian submit ke Microsoft Agensi itu di-approve. Tapi sebelum kita mulai, halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Udah lebih dari 3 bulan mungkin ya, gue libur konten di Youtube. Ya mungkin karena kesibukan kerja dan juga lebih sering kontennya di TikTok sama di Reels IG. Nah buat teman-teman yang mungkin masih baru, gue ini salah satu microstocker yang sudah hampir 8 tahun ini jualan foto di internet. Dan saat ini kalian sedang berada di channel Youtube yang membahas tips dan juga trik fotografi serta tutorial bagaimana cara menjual foto di internet. Jadi buat kalian para fotografer profesional, fotografer amatir mungkin, atau yang masih hobis. Atau juga mama yang kalau bawa hape kemana pun selalu motret, kita belajar bareng yuk gimana cara menjual foto di internet. Oke teman-teman, biar nggak bertele-tele, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Yang harus kalian lakukan setelah foto kalian di-approve oleh Microsoft Agensi adalah merencanakan tema foto selanjutnya. Terutama tema-tema foto yang di-spill, yang dikasih tahu sama Microsoft Agensinya. Lewat halaman The Shoot List di Shutterstock misalnya, atau bisa juga kalian cek di konten briefnya Shutterstock. Ini beberapa pekan ini gue baru tahu ternyata Shutterstock juga punya konten brief. Nanti linknya gue masukin di videonya atau juga di deskripsi video ya, biar kalian nggak repot-repot nyari. Atau juga bisa melalui brief yang bisa kalian lihat di website atau juga di aplikasi kontributornya. Baik itu iStock, GettyImage, di Adoptstock, kalau Adoptstock adanya di websitenya aja. Kenapa yang diutamakan tema-tema foto dari agensinya, ini sebenarnya udah cukup sering gue bahas di video atau juga di webinar-webinar. Karena tema-tema foto itu muncul berdasarkan data yang dimiliki oleh Microsoft Agensi. Dan ini sangat-sangat tertarget berdasarkan kebutuhan buyer atau juga klien di Microsoft Agensi tersebut. Ya boleh sih mengupload foto yang random, yang receh, yang apapun kalian foto, asal kalian udah nyoba nyetok foto berdasarkan tema foto yang dari agensinya itu. Kalau misalnya udah mentok, susah, propertinya agak ribet, harus pake model bule, ya baru deh kalian upload foto yang random tadi. Kita lanjut ke langkah kedua yang harus kalian lakukan ketika foto kalian sudah di-develop adalah kalian mulai mengupload lagi sebanyak-banyaknya stock foto yang kalian punya. Baik itu stock foto yang temanya berdasarkan dari Microsoft Agensi atau juga yang random. Baik itu fotonya yang masih baru atau juga foto-foto kalian yang udah lama. Mendem di harddisk atau di laptop atau di kamera. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena foto kalian akan bersaing dengan puluhan bahkan ratusan juta foto lainnya dari seluruh dunia. Ingat ya, juta ini ya, bukan ratusan ribu, tapi ratusan juta. Jadi wajib banget di awal itu, di awal kalian jualan, itu portfolio kalian harus gendut, harus bengkak, harus banyak untuk memperbesar kemungkinan foto kalian itu terjual di internet. Biasanya kalau kita ngomongin jumlah foto-folio atau juga kuantitas foto, itu bakal muncul pertanyaan, lebih penting mana antara kuantitas foto dan juga kualitas foto? Menurut gue pribadi ini keduanya penting, tapi ya berdasarkan realita, sejauh ini gue ngonten tentang microstock. Ini buat teman-teman yang saat ini baru mulai dan dengan skill fotografi seadanya atau bahkan memang belum paham sama sekali tentang fotografi, yang bisa kalian lakukan adalah memperbanyak kuantitas volume jumlah fotonya. Sambil kalian belajar ilmu fotografinya terus dan terus dan terus. Maka secara logika, kualitas foto kalian akan meningkat dengan sendirinya. Ini kalau kalian belajarnya rajin dan prakteknya rajin. Pada titik itulah kalian baru bisa mulai mengejar kualitas fotonya. Awal-awal pasti jelek secara kualitas, tapi dengan terus belajar, terus praktek, secara logika sih kualitas foto kalian akan meningkat, akan lebih bagus. Kita lanjut lagi ke langkah yang ketiga setelah foto kalian di-affrove sama Microsoft Agency adalah mulai mengisi formulir pajak dan juga membuat akun Paypal atau Payoneer atau metode pembayarannya. Ini sebagai bentuk keseriusan kita dalam jualan foto di internet. Nah, untuk informasi juga, formulir pajak dan juga akun pembayaran itu tidak sama sekali berpengaruh ke penjualan foto kalian. Karena akun pembayaran ini cuma digunakan untuk menerima uang dari agensinya, bukan dari bayernya, bukan dari pembelinya. Karena proses jual-beli fotonya itu semua di-handle sama agensinya. Jadi si bayar itu, si pembeli itu, pembeli foto. Kalau beli foto, dia bayarnya ke rekening agensinya, bukan ke rekening kita. Atau bukan langsung ditransfer ke Paypal kita. Diurus sama agensi. Terus untuk formulir pajak, itu kalian nggak usah khawatir bakal kena pajak. Padahal belum ada foto yang kejual gitu ya. Potongan pajak itu akan otomatis memotong dari hasil penjualan foto kalian. Seberapa besar potongannya? Untuk teman-teman yang punya NPWP, itu potongan pajaknya 10%. Dan yang nggak punya NPWP, itu potongan pajaknya 30%. Ini lumayan gede juga sih sebenarnya kalau kita nggak punya NPWP. Terus formulir pajak ini diisi atau diupdate tiap 3 tahun sekali. Jadi bukan cuma sekali ngisi, selesai. Nanti infonya biasanya dikasih tahu lewat email sama agensinya. Nah, kalau formulir pajak itu sudah diisi dan kalian juga udah punya akun Paypal atau Payoneer-nya untuk nerima pembayaran hasil jualan foto kalian, kalian bisa langsung ke langkah yang keempat. Oh iya, ini buat teman-teman yang mungkin belum punya atau belum ngisi pajak atau bikin Paypal, gue udah pernah bikin tutorialnya di channel YouTube ini. Nanti kalian cek aja ya, biar kalian nggak bingung gitu ya. Kita lanjut ke langkah yang terakhir atau yang keempat yang harus teman-teman lakukan setelah foto kalian di-approve oleh microstock agensi adalah kalian daftar di agensinya yang lain. Dan upload foto yang sudah pernah di-approve ke agensi tersebut. Jadi foto yang sama, kalian upload lagi ke agensi yang baru kalian daftar. Emang sih, ada microstocker yang lebih cocok buat fokus di satu agensi aja. Tapi buat gue pribadi kayaknya, ya menurut gue sih langsung aja jualan di banyak agensi. Karena kan mayoritas agensi-agensi tersebut punya status kontributor atau status fotonya itu non-eksklusif. Yang artinya foto yang sama boleh dijual di banyak agensi. Boleh juga kalian gunakan untuk kebutuhan pribadi. Termasuk posting di sosmed. Ya menurut gue sayang aja kalau fotonya cuma dijual di satu tempat aja. Mending sekalian aja kita tebar jaringnya ke banyak tempat. Nanti tinggal kalian lihat aja agensi mana yang penjualannya paling kenceng. Baru deh kalau emang teman-teman mau fokus bisa di agensi yang itu. Selain upload foto yang sama ke banyak agensi, gue juga menyarankan kalian untuk melupakan foto kalian yang sudah di-approve. Jadi submit, approve, lupakan. Jangan kalian tungguin kapan fotonya laku. Menurut gue sih buang-buang waktu ya. Mending langsung aja fokus ke file foto yang lain untuk di-upload dan di-submit. Oke ini kayaknya udah lumayan panjang. Walaupun cuma 4 aja. Semoga saran gue ini bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya yang masih baru banget jualan foto di internet. Dan kalian gak bingung lagi mau ngapain setelah fotonya di-approve. Dan seperti biasa kalau masih bingung atau masih ada yang mau ditanyain, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Atau juga boleh nanya DM gue di IG atau di TikTok. Nanti kalian cek aja di video ini biasanya bakal muncul alamat TikTok atau IG gue. Jangan lupa juga di-like dan juga share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Semoga nyetok, jaga sehatan.